Kita menggunakan hukum Allah Allah sudah menyarankan demikian Melalui lisan suci Rasulullah SAW Hendaknya kita lakukan Jangan kita merasa lebih pintar dari Allah Nah ini manusia ini sekarang seperti itu Merasa lebih hebat, merasa lebih pintar Bahkan sekarang Yang membuat ruwetnya dunia ini Orang berbicara yang bukan Profesinya Terima kasih telah menonton Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT Atas kesehatan yang Allah berikan Suasana yang indah Suasana yang sangat berkah Ini semua berkah daripada Keistikomahan kita Untuk setia kepada Allah SWT Memang Di zaman ini Zaman yang sulit orang menerapkan Aturan Baik aturan apapun, aturan pemerintah Aturan syariat Tata tertib apapun Ini orang Sudah keluar dari Tata aturan Makanya diajarkan Di dalam majelis taklim itu Pendidikan untuk kita tertib Atas aturan Jadi setiap kita tertib atas aturan Maka semuanya menjadi nyaman Jangankan untuk urusan kita beragama Urusan naik motor saja Kalau kita tidak taat atas peraturan Maka terjadi kecelakaan Ini urusan naik motor Belum lagi urusan masalah Bernegara, rumah tangga Ini urusan naik motor Masing-masing Nafsi-nafsi Orang kalau ada yang melanggar Lampu merah Apa jadinya kecelakaan Orang kalau tidak tertib Atau tidak mengerti Cara naik motor Maka Tidak nyaman Contohnya apa Ketika kita naik motor Itu kan seharusnya Ada namanya Hike beam Hike beam itu lampu jauh Lampu jauh itu Tidak boleh dipasang Karena orang Kalau sisipan Matanya sakit Kalau sudah matanya sakit Dia tidak bisa fokus Kecelakaan juga Nah ini orang aja Kalau naik motor Tidak ngerti tata caranya Itu bisa merusak Tatanan Bisa merusak Keindahan Bisa merusak Kenyamanan Bagaimana Jika seseorang Ketika dia Bernegara Ketika dia beragama Kalau dia tidak mau punya aturan Kalau mereka tidak mau punya aturan Tidak mau terikat dengan aturan Ya Akhirnya ketidaknyamanan Ini kena siapa Apun Ini kan motor-motor saya sendiri Saya beli-beli sendiri Mau saya nyalakan Mau saya ganti warnanya Saya mau pakai helm Mau tidak Memang itu motor-motor Anda sendiri Anda beli-beli sendiri Bukan barang curian Hak-hak Anda sendiri Anda yang bayar pajaknya Kita tahu seperti itu Cuman Yang Anda lakukan itu Berkaitan dengan orang lain Nah begitu juga Dengan tata aturan syariat Pemerintah Kalau kita tidak taat Ini kan kesehatan-kesehatan saya sendiri Ini urusan-urusan saya sendiri Untuk apa saya harus ikut peraturan Nah Pemikiran yang semacam ini Itu akan merugikan Bukan hanya diri Anda sendiri Kecuali kalau Anda hidup di tengah hutan Tidak ada orang Terserah Anda di tengah sungai Amazon Mau Anda pakai baju Anda tidak pakai baju Itu terserah Anda Terserah Anda Untuknya Jika seseorang Taat atas perintah Semuanya menjadi nyaman Contohnya apa? Berpakaian Orang berpakaian Berpakaian itu Diatur dalam syariat Anda nyangka menutup aurat Benesurah Warubbah Bagi laki-laki Antara Pusar sampai Lutut Benesurah Warubbah Nah Kalau kita tidak Menggunakan pakaian yang tepat Ya kita pasti Akan menjadi Bulan-bulanan masyarakat Menjadi tidak terhormat Itu yang Laki-laki Bahkan Anda bisa masuk angin Dan lain sebagainya Rugi diri sendiri Dan juga merugikan Orang lain Kalau perempuan juga demikian Perempuan juga demikian Jadi Kalau bisa Pakai penutup aurat Ya Penutup aurat Ya Pakai aurat tutup Pakai silba Pakai lengan panjang Ya Jangan menggunakan Rock mini Atau sampai nyukensi Sampai tank top Gitu ya Mereka mengatakan Badan-badan saya sendiri Nah Badan memang Badan-badan Anda sendiri Cuman yang Anda lakukan Itu membuat orang maksiat Akhirnya apa? Laki-laki Yang tidak kuat Iman akan memperkosa Anda Gitu loh Jadi Tidak bisa kita menghukum Di dalam penerapan Syariat itu Sesuai dengan Kapasitas kemauan kita Gitu loh Jadi Tujuan Kita diatur Di dalam satu bentuk Tata tertib Itu untuk Kenyamanan bersama Untuk kemaslahatan bersama Di jalan Kalau kita lewat Basuki Rahmat Itu kan Adal traffic light Lampu merah Diatur lampu merah Berhenti Kuning hati-hati Hijau jalan Kan begitu Nah itu motor-motor Anda sendiri Kok Gitu Untuk apa Ngikuti lampu merah Akhirnya apa? Kecelakaan Anda Kalau kita Taat-tatas peraturan Maka semuanya menjadi Nyaman Aman Dan Membahagiakan Semua orang Begitu juga ketika kita Menerapkan hukumnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita Menggunakan Hukum Allah Allah sudah Menyarankan demikian Melalui lisan suci Rasulullah Assalam Hendaknya kita lakukan Jangan kita merasa Lebih pintar dari Allah Nah ini manusia Ini sekarang seperti itu Merasa lebih hebat Merasa lebih pintar Bahkan sekarang Yang membuat Ruwetnya dunia ini Orang berbicara Yang bukan Profesinya Kalau kita Seorang ulama Kita seorang ulama Maka Profesi kita Berbicara soal Masalah Hadis Quran Masalah hukum Fikih Bidangnya Kalau kita Seorang Dokter Hendaknya Dia berbicara soal Masalah medis Kesehatan Nah itu Bagus Kalau dia seorang Mekanik Ya berbicara soal Masalah engineering Kalau dia seorang Insinyur Tentunya berbicara soal Masalah bangunan Arsitektur Begitu ya Jadi jangan seorang Insinyur Berbicara soal Kesehatan Tidak nyambung Mekanik Berbicara soal Masalah hadis Quran Tidak ketemu Nah orang sekarang Semua Bahas masalah virus Virus Kok aslinya Kayak gini Yang bener Tau dari mana Aslinya virus Itu begini Yang betul Itu begini Sama SMA Agak lulus Kadang-kadang Sekolahnya Tinggi Tapi bukan Fundnya Ya bedo Tidak bisa Ruwetnya dunia Ini ketika Seseorang itu Banyak berbicara Tetapi dia Bukan Porsinya Akhirnya Taham baru Taham baru Taham barunya Udah gak ngerti Apapun Menang Makanya Katakan Kita diam Itu emas Orang kalau Diam Itu emas Uang Lek Goblok Menang Selamat Uang Lek Goblok Kaka Ngomong Tambah Kita Goblok Menang Selamat Dia akan Selamat Selamat Menyelamatkan dirinya Juga Menyelamatkan Orang lain Menyelamatkan